Saya telah menunjukkan dalam dua renungan sebelumnya bahwa Yesus itu adalah Allah dari Yesaya 9 ayat yang kelima dan Yohanes 1 ayat 1 yang secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Sekarang saya akan menunjukkan bukti yang lain dan ini berasal dari pengakuan Rasul Thomas. Kita tahu bahwa pada hari Yesus bangkit, Yesus menemui murid-muridnya dan semua murid menyaksikan Yesus yang bangkit kecuali Thomas. Thomas entah dia berada di mana, tapi setelah murid-murid yang lain memberitahu kepada Thomas bahwa Yesus telah bangkit, Thomas tidak percaya. Dia bilang sebelum dia melihat sendiri bekas paku pada tangan dan kaki Yesus dan sebelum jarinya dicucukan ke dalam lambung Yesus, sekali-kali dia tidak akan percaya. Dan ternyata pada hari minggu berikutnya, pada saat Thomas ada dalam perkumpulan itu Yesus selalu muncul di sana. Dan ketika melihat Yesus yang sudah bangkit itu, dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 8, Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dan seharusnya ini menjadi bukti yang sangat kuat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Nah hanya saja orang-orang yang tidak percaya Yesus Tuhan dan Allah, seperti orang saksi Yehova atau juga Islam. Mereka mengatakan itu bukan berarti Thomas mengaku Yesus Tuhan dan Allah. Itu hanyalah suatu ungkapan keterkejutan. Ini sama seperti orang kaget karena lihat tsunami lalu bilang, Ya Allah, apakah tsunami itu adalah Allah? Tidak. Itu hanya ungkapan keterkejutan. Begitulah komentar mereka yang tidak percaya Yesus adalah Allah. Tapi jelas bahwa itu adalah pendapat atau tafsiran yang salah. Kenapa? Karena ungkapan keterkejutan tidak pernah ditujukan pada siapapun. Tetapi jelas di dalam ayat itu Thomas menjawab dia. Berarti Thomas memang berkata kepada Yesus, Ya Tuhanku dan Allahku. Yang kedua adalah bahwa ungkapan keterkejutan lalu menyebut nama Tuhan itu bukan kebudayaan orang Yahudi yang adalah orang yang berpegang teguh. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau kita di Indonesia kita kaget kita bisa Ya Allah tapi orang Yahudi tidak bisa. Dan yang ketiga yang paling kuat adalah bahwa Yesus bukannya menegur Thomas tapi Yesus malah menganggap kata-kata Thomas itu sebagai iman dalam ayat 29. Karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti Yesus menganggap kata-kata Thomas itu sebagai kepercayaan. Kalau begitu, walaupun Yesus tidak secara eksplisit mengatakan Aku Tuhan dan Aku Allah tapi ketika Thomas berkata Ya Tuhanku dan Allahku Yesus tidak membantahnya, dia menerima sebagai sebuah kepercayaan. Ini membuktikan secara eksplisit bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yang percaya katakan amin.